Hotel ini tuh nyambung, nempel, deket banget dengan Trans Studio Bandung Hai guys, balik lagi di channel Youtube aku Di review apa aja, apa aja aku review asalkan itu bermanfaat buat kalian Guys, 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 lama banget aku sudah gak nge-review ke kalian Dan gak review-review di Youtube aku tentang hotel Dan kali ini aku akan nge-review lagi salah satu hotel yang ada di Bandung Baru aja nih aku touchdown disini, baru aja dateng di kamarnya Aduh, aku kesini tuh gara-gara satu hal sih Yang pertama tuh rekomendasi dari temen-temen katanya Hotel ini tuh bagus banget dan barang-barang yang di dalamnya ini tuh juga keren-keren banget Katanya sih beda dengan hotel-hotel yang lain Hotel apa? Aku saat ini tuh lagi ada di The Trans Luxury Hotel Bandung Dan tau sendiri hotel ini, hotel ini tuh nyambung, nempel, deket banget dengan Trans Studio Bandung Jadi kalau kalian mau ke Bandung, pengen liburan di Bandung dan tujuannya utama adalah pengen banget Menikmati wahana yang ada di Trans Studio Bandung Ini tepat banget Karena ini tuh nempel, tinggal jalan aja ke Trans Studio udah nyampe Eh ya, jadi gak perlu naik apa-apa Hanya jalan kaki karena nempel banget dan fasilitas di dalamnya tau sendiri kan Kalau udah di Trans Studio itu, wow, semuanya ada gitu loh Dan segala hiburan sudah ada disini Dan harganya murah banget, cuma rate-nya tuh di 1 jutaan aja Dan aku tadi sudah tapju banget sih pertama kali lihat disini Dateng di lobby-nya Gimana? Kadah-kadah ya Allah, keren banget, lobby-nya tuh keren banget Dan hotel-nya juga keren sih Menurut aku ini juga salah satu hotel yang keren Dan aku saat ini tuh lagi ada di kamar yang apa sih tipenya Tadi lupa Premier single Karena aku memang ambil yang single Kenapa? Karena aku saat ini tuh lagi pengen sendiri Pengen liburan sendiri Pengen apa-apa sendiri Ini pun videonya aku ambil sendiri Biasanya aku kan bawa tim tuh banyak Karena aku lagi sendiri banget Tapi aku tetep pengen share ke kalian sih Seperti apa sih sebenarnya Hotel Trans Studio Bandung Yuk kita keliling, kita lihat-lihat seperti apa Yuk Terima kasih telah menonton! 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 disini adalah seperti biasa dia adalah mari dan kalau kita kesini kita buka pintunya taraaa ini tuh kamar mandi guys kamar mandinya tuh keren banget nih kamar mandinya tuh keren banget keren banget nanti lihat ya videonya tuh keren banget kamar mandinya tuh juga keren wow view nya bagus banget ini langsung dihiasi dengan lampu-lampu kayak gini tuh keren dan kata teman-teman aku tuh paling bagus tuh sendalnya disini jangan lupa nanti kalau ke Trans Studio bawain sendalnya ya kenapa sih dia sendalnya ini loh guys sendalnya tuh ternyata bener-bener apa ya yang dia bilang teman-teman aku tuh tebel dan empuk ternyata bener loh ini tebel banget dan empuk katanya suruh bawa pulang kita tau tapi memang kebiasaan orang kalau udah ke hotel pasti seperti itu ya kita kebiasaan-kebiasaan membawa barang-barang hotel seperti alat mandi dan juga seperti itu tadi tuh apa namanya sendal tuh yang paling diintir diintip diincir sama orang-orang oke seperti ini lorongnya tadi ya ada kamar mandi habis itu ada kaca-kaca dan kalau kalian tau disini guys disini itu memang apa ya kalau aku bilang warnanya tuh kayak off-white gitu gak sih perpaduan off-white habis itu juga dia selain off-white dia tuh juga ada sofa warna hitam jadi perpaduan hitam dan juga off-white gitu atau kuning-gading ya tapi keliatan tuh jadi bersih dan juga gede dan kamarnya ini aku juga seneng banget sih dia empuk banget desainnya juga bagus menurut aku sih desainnya simple tapi elegan gak begitu gak norak pemiliran warnanya juga gak norak simple elegan cukup sih ya kalau buat kalian berdua barang pasangan disini cukup banget aduh sumpah ini bagus banget apalagi di lantai 14 ya dan disini pemadangannya di luar sana kalau kalian ke jendela itu dia langsung ini kamarnya langsung pilih yang gabarnya tuh view-nya tuh langsung trans studio dan itu keren banget yuk kita hitip yuk nah guys ini kita lagi santai-santai disini ini tuh kayak apa ya kayak sofa-sofa gitu kayak ruang tamu kalau kalian ada tamu ada temen yang kesini masih mau main ada orang ke hotel mau main juga ini warnanya juga bagus sih menurut aku hitam membuat konsepnya tuh berbeda dengan yang lain terbaduan antara hitam dan off-white atau kuning gading yang gue bilang tadi ini bener-bener bagus bagus banget dan ini sudah direkapi dengan mejanya juga gak begitu too much ya mejanya bener-bener udah disesuaikan banget dan disini tuh juga tadi dikasih ini welcome snack welcome snack terus ini dia kalau ini kita buka guys tuh kita tuh kalau ini dibuka jendelanya itu kita tuh bisa langsung melihat trans studio bandung jadi kita juga bisa melihat kota bandung setelah keseluruhan karena kita ada di lantai 14 bagus banget udah ada meja kerjanya juga ah keren lah pokoknya yuk kita keliling lagi kita lihat lagi apa aja yang ada disini dan disini juga ada beberapa lukisan guys tadi udah lihat sendiri kan lukisan lukisannya juga etnik banget jangan bertaku pas kalau disini harganya 1 jutaan ada di tinggal bandung nempel dengan trans studio mana lagi maka disini ya kan nah ini tadi yang aku bilang ini adalah meja kerjanya kalau kalian disini sambil kerja atau mungkin kalau lagi kuliah ngerjain tugas-tugas kuliah sambil meeting zoom meeting bisa dari sini dan ini juga unik ya lampunya tuh unik banget wow ya kan kayak dia ada batu-batunya gitu konsepnya unik lah disini juga dikasih lukisan unik walaupun ya seperti biasa ya standar lah di hotel pasti ada meja kerja kursi tv kayak gitu-gitu tapi yang disini yang menjadi spesial adalah deket dengan trans studio bandung dan juga view-nya sih ya view-nya dan juga pemilihan warna-warnanya disini yang buat aku sih ini gak terlalu all this buat anak muda buat kalian yang suka foto-foto instagramable banget apalagi di lobby-lobby tadi abis itu di sisi-sisi luarnya tuh instagramable banget pokoknya kesini aja deh nih trans studio lagi-lagi aku seneng banget karena view-nya tuh trans studio dan juga kota bandung secara keseluruhan lagi-lagi itu sih yang dijual kan apalagi sih yang dijual hotel kalau enggak deket akses habis itu konsep hotelnya yang bagus deket dengan tempat-tempat publik gitu ya publik seperti wisata mall ya kan apalagi studio kan juga ada mall-nya habis itu juga view-nya itu paling the best yang buat aku buat staycation sangat di hotel trans luxury bandung ini kan ini backgroundnya juga keren sih ya ada merah-merahnya kayak gitu aduh no comment deh pokoknya terus abis itu juga nih bantal-bantalnya juga bagus kan ada corak-coraknya jadi enggak enggak yang monoton monoton putih kayak gitu ini juga bagus ornament-ornamennya juga bagus banget yang disediain terus abis itu bed cover-nya pun juga enggak yang putih buat gitu ini ada coraknya garis-garis kayak gitu sih jadi membuat aku menjadi nuansa tersendiri yang berbeda dengan hotel-hotel yang lain koden-kodennya aku juga keren aduh keren banget ini udah aku mau menikmati staycation aku liburan aku kalian jangan lupa ya subscribe like dan juga komen aku mau tidur dulu ya guys dan jangan lupa komen aku harus nge-review hotel di mana lagi sih dan rate berapa sih dan harus kulineran kemana sih jangan lupa ya subscribe like dan juga komen oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati